Oke guys sekarang sebenarnya lagi pertandingan Onyx lawan Geek ya tapi udah pasti menang Onyx gak sih gue pengen nonton ini nih Ivoz Holy lawan siapa nih Homeboy Singa Homeboy Singa ini kayaknya Singapura ini jadi Grand Final ya tuh lu liat ya Grand Final ya bentar-bentar ya Iya Singapura Oke yuk nah gitu ya guys ya ini Rastor di Fossoli ini dreams wafi Anavel Natko sama Klaukun kita lihat nih apa karena Ivoz Holy nya kemarin evos glory nya lumayan rungkat kemarin di awal ya jadi mungkin ini bisa jadi hiburan lah buat Ivoz fans ya muset ini rosternya siapa nih Firnokir player Indo ya Homeboy Singapura nih kita lihat ya di sini Natko pakai Claude Anavel pakai Fanny ya Anavel tuh Nia ya lagi saja salah satu player fun yang juga lumayan buset buset yang saya cakap tadi adalah kalau pakai Hero yang keluar ke damage HP dia secara jalan akan lebih rendah dan disebabkan HP rendah lagi senang untuk Fanny masuk untuk mendapatkan Fanny ya Vinokrion ini dulu di beta yang masalah ya Vinokrion ini Klaukun main di sini ya Klaukun ini mid ya mid ya kemudian diberikan di bagian atas satu berapa dengan dua by logic sebenarnya dua patah menang tapi masih lagi terlalu awal ini adalah salah satu zoni saja untuk masih yang mereka berdiri dapatkan tertelan yang pertama ini kanya Ivoz Holy mereka ada advantage yang sangat besar dimana mereka boleh kontrol setelan selonnya masih level 3 sekarang ini dekat pada bagian jungle kita nampak set baru saja dapatkan level 4 dan itu nampak set baru saja dapatkan level 4 wuduh Klaukunnya dimakan kalah dong Tartar oh dapet 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 ya dapet ya dapet Tartar Fluffy Baru meninggal Fluffy nya Wah masih hidup Nah navelnya Fanny nya lumayan gacar sebenarnya Ini turnamen apa sih Red International MLBB Harusnya dimalai nih Apa online ya Enggak sih offline sih Tadi ada stage nya gitu Lihat dreams One hit One hit lagi Gelo natko Udah feeling spray aja deh Tidak ada 2 orang yang stand by untuk setup Jadi tinggal untuk Anavel datang untuk finish up the kill Ivo soli dapat kontrol homeboy single punya jungle Matko udah jadi dhs Rotation Di belahankan Jadi homeboy single tidak backup Saingin sangat susah Oh valennya ambil ultifex sana ya Laukun disini Wah natko nya dapet tower kan Enggak sih Oh dapet dapet Kalau begini bisa dapet sih Dreams nya kebawah Wuh hampir Kalau kena ultifex sana bisa mati tuh Kalau kena ultifex sana bisa mati tuh Kalau kena ultifex sana bisa mati tuh MPL Sing Purah Season 6 Sampai aja timnya Oh iya MPL Nampil cuy Udududududududu Marih banget funny ya Berita pasukan homeboy single Nampaknya sepertimu punya damage yang agak baik Untuk memberikan sikit semuanya impact Kepada pemain yang menggunakan fani ini Supaya dia tidak boleh bergerak dengan live aggressive Dan kena percaya Oh ya Pasukan homeboy single ni Antara pasukan yang sangat-sangat Berhak bermain di peringkat akhir Sekarangnya homeboy single Saya rasa Tigreal akan ada moment yang dia boleh tangkap orang Tapi damage tu kena cukup Masih Kena apa yang dah disiapkan oleh Dominic Trayto Tengok berdasarkan tadi Pan ni Terkena first skill dari Vexana Jadi dia punya pergerakan terganggu Ini still damage tak cukup Jadi saya rasa Wuh Aduh Blunder Shutdown dah Kena itu cuy Terrify Skill 2 Vexana ya Nggak bisa gerak jadi Terlalu barbar ya Banyakkan kill yang mereka dapatkan adalah lebih kepada combo Maling ramai dua orang ataupun seorang Kita masih lagi tak melihat bagaimana penalti zone ni mungkin akan dilakukan oleh pasukan di Vexana Ketika itu mungkin mereka all out Dan kemungkinan Kalau pasukan homeboy single terlambat sedikit Kemungkinan mereka yang akan memberi hukuman tersebut Yang opposition ni daripada Ivo Sully dan juga homeboy single Nampak kayaknya kedua-dua pasukan ni Faham Next objective Turtle spawn kat sini Ini BO3 ya Iya BO3 doang sih Grand final ni Lihat Petuttle ya Muset di flickerin Astaga Giga juga pesananya Berjadi mangsa pertama pada team fight kecil yang takpun berlaku Walaupun pasukan Ivo Sully serta tadi berjaya mendapatkan objective yang penting Menjatuhkan auto target yang terakhir milik pasukan homeboy single Yang itu jujur lebih kecil yang takpun berlaku Ini klaukun ngapa ambil Optif Vexana mulu ya Apa ngerti grill gitu Arlot Wah Waduh Hampir guys Purif ya Klaukun terpaksa menggunakanี pyurify tadi Jika Klaukun ya Klaukun ya Natko-Natko udah 3 item ya Menangnya banyak sih Natko 7000 cuy diutnya beda 6.000 sih wajar waduh dreamnya dimakan lagi dapet tower waduh 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 sakit banget wah dapet rate buff galak nih kalau dia nah perangnya disini nih pilih 3 level sih junglernya harusnya gamenya EVOS menekan pasukan daripada homeboy singa untuk tidak bergerak ataupun dengan lebih advance lagi dari segi pergerakan yang akan dilakukan sekarang ini dengan adanya lord yang pertama akan muncul di bagian atas mereka mungkin akan melakukan sesuatu dekat sini untuk pasukan homeboy singa macam mana mereka nak tuh laut pun berultipar kesana mulu ya mungkin akan menjadikan satu lord penting buat pasukan homeboy singa tertamanya wah conceal tigril lawas tigril dimakan gak sih tigrilnya oke dimakan tigrilnya wuh plafi kena 2 buset annavel laut laut aja gak sih bulan selot sih under banget disini tidak ada 3 level semuanya sih under jangan biar lima lima hidup bunuh seorang bunuh diorang jadi bila diorang nak push pun taklah kuat sedih ya sebab mereka kena melakukan tersebut kalau kita perhatikan dari segi goal hamta 10 ribu dipisahkan dan begitu mudah pasukan daripada EVOS Holy percaya untuk mendapatkan minit tarik ini di bagian tengah tinggalkan hanya inviter tarik saja milik pasukan homeboy singa lord masih lagi muncul di bagian atas masih lagi marking pasukan daripada EVOS Holy nampaknya mereka tidak memberikan fokus kepada push wiss gak kena untuk eh escort lord tersebut oke buat zoning lordnya eee ultifaksana nya maksudnya mampu untuk berikan impact kepada pasukan homeboy singa fokus pasukan dipasuli pastinya kepada EVOS Holy oke gunbura mampu untuk berikan oh iya 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 1 log memanglah susah untuk nak jaga yang ni dengan 2 log lagi Boi sakit keload dia kat sini memang saya rasa mereka sebenarnya boleh mendapatkan kill tapi mereka nak permain dengan lebih disiplin jangan memaksa sangat mainnya disiplin ni orli ni waduh dia grillnya dapat sahabat tu oh ti dream mesti grillnya dan macam ni ni woset klawkun klawkun dia punya winter kayaknya waw rata gelo game pertama cuy nanti kita lanjut game kedua ya nanggung gak sih coba kita lihat bracketnya tuh ini offline cuy kita lihat ini gue nontonnya di tiktok sih kita lihat ya bracketnya udah grand final sih iya ini yang menang juara sih tuh ada siusun kamboja borneo boskur juanda qualifier ini turnamen pemanasan sih hadiahnya berapa 4000 usd lumayan cuy oke masih udah nonton kita nanti lanjut ke game kedua ya terima kasih terima kasih terima kasih